Selamat pagi pemeriksa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi hari ini kami akan merespon, menjawab dari pertanyaan Bapak Chandra Tambunan Yang langsung saja kita baca yang mengirim WA ke saya Selamat pagi Pak, selamat pagi Saya mengikuti beberapa video di channel Youtube Bapak dalam berbudidaya kelapa sawit Oke memang tujuan saya untuk para petani di seluruh dunia Di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia Saya ingin bertanya kepada Bapak Silahkan Pak, kan begitu Kemudian Pak Chandra Tambunan mengirimkan foto dan video berikut ini Ini tanamannya masih kecil Ini video, nanti lihat di sini ya, di video ini Ini kondisi sawit kita Pak Agus Yang usianya tanamnya sekitar 3 bulan tanam Usia bibit ketika tanam kurang lebih sekitar 6 bulan Nah ini langsung saya komen saja dari beberapa pertanyaan yang ada Jadi Bapak ini menanam kelapa sawit Nampaknya di tanah gambut Kemudian, bahwa ini ya lumayan berani Bapak ini Menanam bibit yang umurnya masih 6 bulan Biasanya orang ya paling berani 8 bulan kan gitu Memang untuk di daerah-daerah yang bebas hama Tidak ada hama tikus Kalau di tanah mineral tidak ada babi hutan, landa Ya itu 8 bulan berani Tetapi untuk daerah-daerah yang banyak hama Itu justru mencari bibit yang tua Yang lebih dari 2 tahun misalnya Supaya mengurangi serangan hama Nah ini yang dicoba oleh Pak Chandra Tambunan Jadi itu langsung saya komen-komen saja Ketika menanam dulu hanya menggunakan pupuk dasar Pupuk lubang dolomit Nah ini secaranya ya Dolomit Tanam di bulan April lalu Pak Nah di bulan Juni Kita pupuk menggunakan urea Dengan dosis sekitar 250 gram Karena kondisinya mulai menguning Nah ini Nah ini kita cerita mulai menguning ini Gambarnya ini ada Ya karena memang di daerah gambut Kondisinya seperti itu Nanti setelah kuning apa Mengering pelepah bawahnya Itu yang disebut dengan Lower front desiccation Karena di tanah gambut ini kan Apalagi tanah gambutnya belum matang Itu kan banyak menyebabkan beberapa kondisi Yang tidak ideal bagi kebanyakan tanaman pH-nya rendah Ya kan Nah kemudian Unsur-unsur haranya juga kurang Bahkan nanti harus Diketahui Defisiensi Unsur mikro Nah boronnya Cu-nya Nah kan Fe-nya Nah gitu Ini kendala-kendala Berbudidaya Di tanah gambut Nah Coba kita Lihat lagi Ini fotonya Pak Kita sebelum aplikasi Urea 250 gram tadi Tidak menguning Ya menguning kekurangan nitrogid Kekurangan yang lain-lain yang sudah saya sebutkan nanti Akhirnya jadi lower front desiccation Setelah menguning kering di bawah Nah Ini di bulan Juni kondisinya Langsung drastis membaik Pak Setelah sedikasi Urea Tadi Berikut fotonya Pak Nah memang cepat lah Cepat diserap Ya Memang Gini Nanti kita sampaikan jawaban itu Adalah Menanam Kelapa saya di daerah gambut Itu ada Urut-urutannya Yang harus diketahui Secara garis besarnya Satu Desain kebunnya Nah itu harus dipakai Paret-paret Supaya Apa Water managementnya bagus Airnya terjaga Jangan sampai kering Jangan sampai Terkenang Jadi di outlet Inletnya Jadi diatur Muka air tanahnya 40 sampai 60 cm Ini kuncinya Baru Itu tadi Setelah Water management Pengelolaan air Baru Kita betulkan Di Pemupukan Ya Pemupukan dari pupuk dasar Nanti kita bahas Kemudian di bulan Juli Saya melihat Seperti adanya Gejala kurang sehat Di tanaman Ya Pak Seperti yang Di awal Saya kirimkan tadi Nah Bapak ini bagus Jadi Merawat Kebunnya Diperhatikan Day by day Hari per hari Dilihat Apa yang Menyebabkan Jangan Ditinggal Nanti tau-tau kok Sudah setahun Ditengok Itu Kok Gak ada pertumbuhan Nah itu yang tidak Sering Terjadi Apalagi diserahkan orang Yang Kurang paham Sehingga Gatot Gagal total Nah ini yang Perlu sering Diperhatikan Nah Makanya Saya ingin bertanya Kepada Bapak Agus Kiranya Saya dapat Masukan serta Pencerahannya Mengenai masalah Per yang ada Di kebun kelapa sawit Saya Pak Oke ini Sudah saya respon Pak ini Gambarnya Kondisi lahan Ketika proses penanawan Nah ini kan Benar Gambut Tadi Ini ada Di prediksi Tadi Jadi gambut Nah makanya Dibikin paret-paretnya Ini gambarnya Pak Dan Ini kondisi Waktu penanawan Umur 6 bulan Bibitnya masih Kecil-kecil Cilik-cilik Ini Ini videonya Pak Kondisi penanamannya Nah ini Bapak Lumayan Sudah tahu Dengan sistem paret 21 ini Nah Kalau tidak Ya sulit tertolong Ini gitu Nah Ini kan Apa Menaikan titik tanam Titik tanam Titik apa Media tanam Sudah tahu Ini Bapak juga ini Kira-kira Kira-kira Begitulah Urutan Pak Bulan Empat awal Proses penanaman Hanya menggunakan Poto lubang Dari Dolomit Kemudian Di bulan Lima bulan Saya terlihat Menguning Kita kasih pupuk Ini Ya Menggunakan pupuk Sekarang Kondisi tujuh bulan Terlihat ada perubahan Mulai menghijau Tapi proses Kondisinya Mengalami Seperti foto Yang saya kirim Di awal Ya itu tadi Karena Nanti saya ada Jawabannya Kira-kira Apa saya Yang harus saya Koraksi Pak Atau Pemumpukan Yang harus Dilakukan Pak Agar Segera Memperbaiki Tanaman kita Sehat Mohon bantuannya Pak Nah Jadi Bapak Dari Sekip Desain kebun Pengelolaan kebun Di Tanah Kamput Sudah Benar Dengan Mumpukan Pare 21 Muka air Tanahnya Diatur Kuna Titik-titik Tanahnya Ditinggikan Tinggal Tinggal Ini Disaran kami Itu Waktu Sistem Pemupukannya Bapak Menggunakan Dulomit Ya tidak Salah-salah Amat sih Pupuk dasarnya Pupuk dasar Nah Biasanya Itu Menggunakan RP Rock Pospat Rock Pospat Jadi di lubang tanam Rock Pospat Apalagi di Apa ya Digambut ini Ini tujuannya Apa Tujuan Pemberian Rock Pospat Itu adalah Untuk Merangsang Pertumbuhan Akar Nah Pertumbuhan Akar Nah Kemudian Dosisnya Berapa Ya tergantung Daerahnya Sebetulnya Ya di Sumatera Bisa 250 Gram Per lubang tanam Kemudian Kalau di Kalimantan Bisa 500 Gram Nah Itu Dikasih Di lubang Tanam Di dasar Lubang Kemudian Di tegakannya Itu Kemudian Dicampur Di Bekas Galian Jadi Merangsang Kenapa Ini Rock Pospat Karena Dia slow Release Pelan Pelan Karena Ini Batuan Untuk Ketersediaannya Itu Pelan Pelan Makanya Diberikan Duluan Sebagai Pumpuk Dasar Hingga Nanti Akan Tersedia Terus Slow Release Nah Itu Pak Jadi Ini Pumpuk Dasarnya Itu Loh Rock Pospat Ini Di Tanah Gamput Supaya Ini Kita Memberikan Yang Ideal Kemudian Nah Kemudian Jadi Yang Apa Namanya Yang Saya Sarankan Nah Sistem Pemupukan Berikutnya Urutannya Karena Mau Mupuk Itu Harus Lengkap Pak Kan Harus Tepat Jenis Tepat Dosis Tepat Cara Tepat Waktu Ya Ya Kan Itu Tadi Jadi Harus Lengkap Makanya Unsur Unsurnya Harus Lengkap Tapi Bapak Kan Oh Karena Ini Kurang Iju Langsung Dikasih Urea Nah Tapi Kita Di Dalam Tabel PPKS Kan Sudah Ada Pak Sudah Ada Jadi Tinggal Ikuti Tabel Yang Ada Dan Waktunya Kapan Sudah Ada Untuk Di TBM Ya Kan Gitu Jadi Itu Bisa Dilihat Tabelnya Jadi Setelah Dikasih RP Kalau Bapak Terlanjur Dulu Tidak Apa Tapi Kita Bisa Dikasih RP Karena Berikutnya Yang Dikasihkan Tadi Kan Dulu Mith Mengandung Kita MG Dan CA Itu Tujuannya Apa Kalau Dulu Mith Itu Untuk Memperbaiki PH Itu Sifat Kimia Tanahnya Jadi Setelah Ini Kita Ngomongkan Yang Standar Setelah Kita Memberikan Pupuk Dasar Di Lubang Tadi RP Berikutnya Bulan Berikutnya Itu Jadwalnya Adalah Pemberian Urea Pada Bulan Pertama Ya Seberapa Banyak Dosisnya 150 Gram 150 Gram Nah Kan Gitu Kemudian Nah Kemudian Pak Itu Pada Bulan Ketiga Pemberian 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 Pupuknya Itu Adalah Itu Tadi Ini Kan Langsung Ya Dikasih Semua Gitu Ya Boleh Itu Tadi Urutannya Kan Kalau Kami Kan Menggunakan Drum Itu Drum Ya Kan Kasih Dulumit Nah Ini Bulan Ketiga Dikasih Dulumit Pak Lagi 150 Gram Kemudian RP Lagi Untuk Pospat 550 Gram Kemudian Urea 250 Gram Ini Perpohon Ya Kemudian KCL Atau Mob 350 Gram Ini Bulan Ketiga Kemudian Apa Untuk Boronnya Itu Juga 150 Gram Ini Karena Di Tanah Kambut Kemudian Jadwal Lagi Pak Bulan Kelima Urea Lagi 250 Gram Tetapi Dikasih Dulumit Dulu Tadi Di Bulan Jadwal Ini Di Bulan Kelima 250 Gram Kemudian Boronya 250 Gram Kan Begitu Berikutnya Di Bulan Kedelapan Ini Lengkap Pak Semua Harus Ada Tadi Ini Lihat Tabel Pak Tabel WPKS Itu Ada Dulumit 350 Gram Rp Nya 750 Gram Ureanya 500 Gram Mob KCL 500 Gram Buratnya 500 Gram Nah Gitu Bahkan Di Bulan Kelapan Itu Kalau Mau Menggunakan Pupuk Mikro Yang Campur Atau Yang Masing Masing Ada CU EDTA Apapun ZN EDTA Dan Pada Bulan Ke 12 Itu Dolomit Nya Lagi 500 Gram Kemudian Ureanya 500 Gram Serta Burak Nya Atau Burak 500 Gram Jadi Ini Jadwal Di TBM 1 Nanti Jadwal Di TBM 2 Maupun TBM 3 Ada Jadi Itu Tadi Pak Urutan Memupuk Dan Dosisnya Di Tanah Kamput Jadi Memupuknya Tidak Hanya Urea Saja Ini Yang Menteri Saya Sampai Tidak Hanya Urea Saja Terus Diberikan Bahkan Pupuk Mikro Itu Saran Dari Kami Pak Rangkum Budidaya Kelapa Sawit Di Lahan Kamput Selain Tadi Desain Kepunya Tata Kelola Airnya Kemudian Pemupukannya Terutama Itulah Saran Dari Kami Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Petani Sawit Semua Terima kasih Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh